assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel channel video tech channel tempat berbagi pengalaman dan teknik sekarang kita mau nge-repair-repair lagi nih di depan saya ada sebuah speaker aktif ya yang pakai satelit yang merek Sony ini Sonic gear jadi gejala saya akan tunjukkan langsung saya akan colok oke sementara saya akan pasang satu satelit saja dulu ya soalnya saya males buka-buka untuk keduanya terus kita akan tekan power colokan kabel ya jadi dia pakai colokan satu ke satu ya ini saya akan coba tes tak ada suara teman-teman bisa dengar disini ada suara tengah ketika pot salah satu potensio saya pegang ya oke saya belum bisa menerka-nerka jadi saya akan langsung buka dan kita akan sama-sama lihat apa sih yang rusak di bagian speaker aktif ini oke saya akan buka dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kalian bisa lihat disini ada penampakan jeruannya selamat menikmati 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 kalian bisa lihat disini nilainya minus 0,3 berarti menandakan tidak ada tegangan untuk mensupply atau mengaktifkan IC suara sama yang satu, cek tegangannya sama, berarti fix IC ini tidak hidup karena tidak mendapat tegangan supply dari jalur input tegangan jadi PR nya sekarang saya harus cari jalur yang mensupply IC suara ini jadi saya akan suruh dulu jalur yang mana yang mensupply untuk kedua IC ini ya saya akan cari dulu selamat menikmati selamat menikmati oke teman, jadi sekarang saya sudah melakukan proses penggantian maaf sebelumnya saya tidak bisa kasih lihat karena HP nya low jadi kalian bisa lihat yang pertama disini ada kapasitor ini kapasitor kita pikir tidak akan short, ternyata short ini yang untuk tegangan 25 ya, 25 3000 mikro yang bagian ini terus untuk bagian perubah tegangan AC dia memakai 4 dioda disini ini semuanya short ya, jadi yang target awal kemarin kan memang dioda tapi ternyata ada beberapa komponen lagi yang short jadi posisi keempat dioda 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 disini ini jalur filter terus ada disini lagi ini jadi totalnya 4 ya terus ada kapasitor dan ini tegangannya yang menuju ke bagian mixer ya potensio ke bagian depan yang kabel putih ini jadi kenapa kemarin pas kita nyalakan gak ada lampu sama sekali karena tegangan terblok karena short di bagian dioda ya disini juga ada kapasitor, saya juga sudah ganti ternyata kapasitor keramik itu juga short jadi kemarin kita ukur di bagian penyuplai tegangan gak ada ya jadi berarti di bagian input awal dari dioda itu menuju ke bagian supply IC, kedua IC ini ya jadi kemarin makanya kita ukur gak ada tegangan sama sekali otomatis gak mengeluarkan suara di bagian speaker ya ini untuk subwoofer, ini bagian outputnya terus sementara saya gak pasang untuk bagian hatching subwoofer ya karena bagian hatching subwoofer itu ada di body saya akan ngetes dulu langsung nanti kalau sudah oke baru saya akan pasang tapi subwoofernya jangan dinyalain ya jadi teman-teman gak usah nyalain untuk bagian subwoofernya takutnya overheat dan bisa merusak transistor ini oke kita mau kasih input device dulu kita mau ngecek suaranya apakah sudah oke sudah masuk dan oke kita akan ngetes dan lampu sudah nyala berarti tegangan masuk sudah masuk kesini ya dan dia paralel menuju ke bagian potensio dan menuju ke bagian IC suara saya akan coba ngetes suaranya dan teman-teman bisa denger suaranya kembali fresh oke terima kasih telah menonton video dari Ridotech semoga bermanfaat bagi teman-teman semua jika bermanfaat silahkan like, share, dan subscribe videonya mungkin bisa berguna bagi teman-teman yang lainnya ini service atau lagi ada kerjaan seperti ini oke bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati